Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pagi ini biasa kita cek anggur peringkat kita walaupun sudah sebagian udah panen ya tinggal tiga dompol ini yang belum kita panen jadi masih ada yang kuning ya belum merah semua, kalau udah merah semua kita panen juga jadi ini tinggal masih hijau-hijau udah panen duluan ya semua kondisi masih aman kemudian kita cek yang sebelumnya kita pruning pembuahan belum ada tanda-tanda pecah matabat ya ini anggurnya hancur nanti kita buang aja kemudian taruh di media tanam anggurnya biar jadi pupuk alami untuk Jupiter masih yang juara Jupiter masih aman-aman aja masih variation masih merah lagi merah semua Jupiter masih oke-oke aja Jupiter dan untuk pran sudah saya pruning sebagian karena sudah hancur daunnya sudah rusak jadi sudah bisa tidak bisa buat fotosintesis lagi jadi sudah di pruning buat masuk fase vegetatif lagi karena musim hujan juga saya pertahanin dua karena masih ada ini tinggal nunggu ini tuas sedikit lagi terus kita petik kemudian kita pangkas lagi sama yang satu lagi masih ada disitu ini jadi kita masih bisa pertahanin sebentar lagi paling lama-lamanya seminggu nanti kita pruning lagi oke jadi untuk dari ini tadi saya melihat ada gejala ya jadi ini daunnya menguning daunnya menguning jadi ini tuh kekurangan unsur haramikro ini kurang magnesium ya kalau kuning ini biasanya kurang magnesium jadi untuk hari ini sekalian pengumpukan nanti kita beri pupuk magnesium untuk ninal ini yang setelah yang sebelumnya kita sudah panen untuk buah yang sudah matang jadi hari ini kita sekalian pengumpukan yang lain tapi karena sama karena media tanam masih basah jadi kita gunakan tabur aja magnesium juga kita tabur oke kalau gitu kita langsung eksekusi untuk pengumpukannya saja oke pupuknya kita ada dua yaitu MPK grower sama magnesium sulfat jadi hari ini kita mau tabur aja untuk MPK growernya satu sendok peres saja ini ini MPK growernya buat buahnya yang masih beri atau masih hijau terus magnesium sulfatnya kita kasih seujung sendok saja oke kita tabur saja oke cukup sekarang kita pupuk untuk Jupiter ya Jupiter sama kita pakai MPK grower kita tabur itu juga karena media tanam masih basah ini banyak anggur dari trans yang hancur kemudian saya masuk masuk ke sini terjadi pupuk alami kasih pumpuk MPK grower satu sendok saja kita tabur oke kalau yang trans kita biarin aja dulu sampai nanti dia pecah matabat baru kita mulai kasih pupuk ya jadi untuk sementara kita biarin aja oke dan untuk yang kemarin hasil pruning yang pruning pembuahan jadi jadi kita karena gak mungkin kita pupuk karena butuh air juga jadi kita gunakan pupuk daun yang semprot aja ya jadi kita semprot untuk kasih pupuk daun perangsang biar aku gak keluar biar gak gagal kita kasih pupuk daun aja merata ya ini baru pertama kali kita coba pupuk daun ya kita semprot nanti kita lihat hasilnya seperti apa karena saya gak mau gagal jadi saya cari pupuk daun biar tidak gagal oke cukup udah basah semua udah kita pupuk oke jadi hari ini gitu ya untuk review nya untuk jadi gitu untuk ninel kita pupuk biasa untuk pembuahnya kita MPK grower kemudian tambahan magnium sulfat terlihat karena banyak kurangan magnesium menguning dan untuk yang kemarin hasil pruning pembuahan kita semprot dengan pupuk daun ini baru kita kita coba seperti apa hasilnya moga aja sih nanti sesuai harapan bisa pecahat bawa bunga semua karena di musim hujan udah beberapa kali digembur hujan agak pesimis jadi saya coba cari pupuk daun yang buat semprot di daun nya untuk perangsang buah jadi kita minta kita nanti lihat hasilnya seperti apa ini baru pertama kali saya coba untuk pupuk daun dan untuk Jupiter semuanya aman aman aja Jupiter semuanya lepok pematangan aman untuk trans udah saya pruning untuk fase vegetatif karena semuanya hancur semuanya dari daun batang jadi terserang dua cuma kita gak terlalu cek sampai ke atasnya ternyata yang kena itu di atasnya oke gitu aja untuk hari ini untuk review anggur bertingkat kita semoga bermanfaat dan see you terima kasih